Kita akan membahas tutorial memasang kipas pada motion sandbone sakura Kami harapkan dengan adanya tutorial ini, kalian bisa mengerti bagaimana teknik dasar untuk memasang aksesoris pada model MMD Misalnya memasang kipas, headphone, negi, mic dan lain-lainnya Nah, untuk memasang gitar dan bass ataupun alat musik lainnya akan kita bahas di video yang selanjutnya ya Hai, selamat datang di channel Mbak Wan Reloaded di segmen Nevoloid Sebuah segmen yang membahas seputar Miku Miku Dance Tentunya masih bersama aku admin MMD Epochang Ada dua jenis file untuk aksesoris Yang pertama berekstension PMX atau PMD Dan yang kedua berekstension X Pada tutorial ini yang akan dipakai adalah file berekstension PMX Sekarang mari kita load model dan aksesorisnya ya Link untuk model dan aksesoris bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah Pilih modelnya dari model manipulation box Cari dummy bone pada model Dummy bonenya seperti ini ya guys Jika di klik maka bonenya akan berwarna merah Dan lihat di bagian bone frame manipulation Maka nama bonenya akan kelihatan Atau kalian tekan tombol register Maka keyframenya akan merah seperti ini Jadi lebih mudah buat melihat mana bonenya Nah itu kalian tandain dah namanya apa Di sini aku ingin kipasnya berada di tangan kanan Jadi yang dipakai itu dummy bone R Oke lanjut ya Sekarang kita akan menghubungkan kipasnya ke tangan si model Pilih aksesorisnya pada model manipulation box Lalu klik OP Pada target model Pilih modelnya Pada target bone Pilih dummy R Kemudian klik OP register Lalu tutup menu OP nya Sekarang kita tes dengan motion Zenbound Sakura Ubah posisi kipasnya Sesuai motion dan register Agar tampak lebih cantik Kamu bisa mengubah posisinya Dari dummy bone R pada model Terima kasih telah menonton Atau langsung pada aksesorisnya Yaitu center bone Kamu cukup membayangkan Kira-kira sewajarnya kipas lah Kalau dipegang di tangan kanan itu bagaimana letaknya Di sini aku menggunakan center bone pada kipas Untuk menyesuaikan letak kipasnya Gunakan tombol X, Y, dan Z Untuk mengubah posisi kipasnya Jika dirasa sudah selesai Sekarang saatnya dicoba menjalankan motion nya Sampai di sini kalian sudah bisa melakukan render Dan memposting video kalian Tetapi alangkah baiknya Jika kipasnya kita tambahin motion lagi Yaitu kapan kipas tertutup Atau kapan kipas terbuka Oke, ayo lanjut lagi ya Pilih kipasnya Sekarang kita tinggal bermain-main pada facial manipulation Sesuaikan saja sama selera kalian ya Mau bentuk kipasnya tertutup seperti apa Pada tutorial ini Aku memakai 026 Geser motion untuk mencari Dimana kipas kita akan dibuka Aku mencari dimana Miku berdiri Dan mulai menari Yaitu frame 1, 2, 5 Sebelum membuka kipas Register dulu sekitar 2 atau 3 frame ke belakang Frame 1, 2, 3 kipas tertutup Frame 1, 2, 5 kipas terbuka Terima kasih telah menonton! Lalu cari motion dimana kira-kira motion cocok untuk menutup kipasnya kembali Sebagai catatan untuk mempermudah pencarian Kalian cukup play aja motionnya dan aktifkan info Jadi bisa tahu pada frame berapa nanti kipasnya untuk dibuat motion tambahan Aku pakai di frame 995 dah Lakukan hal yang sama sesuai selara kalian ya Sesuaikan lagi kapan kipasnya terbuka dan kapan kipasnya tertutup Sekian tutorial MMD yang gak jelas ini Semoga bisa dipahami isi dari tutorialnya ya Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun silahkan diisi di kolom komentar ya Aku Epoceng mamit dulu Sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi